Sekarang kita ke Monas nanti karena akan diberangkatkan dari sana di mana semuanya dimulai ya. Ada Anwar Fuadi di sana. Adi, bagaimana persiapan jelang kirap bendera pusaka dari pantauan Anda sejauh ini? Ya Iqbal, berbagai persiapan. Tadi sudah dimulai sejak pagi, bahkan sejak pukul 5 pagi. Sejumlah petugas yang akan bertugas dalam kirap bendera pusaka dan juga teks proklamasi ini sudah berada di Monas untuk melakukan persiapan dan juga geladi sebelum nanti kirap dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bisa Anda lihat di belakang saya, semuanya sudah berbaris di sini baik dari Purna Paski Braka, lalu kemudian juga Abang None Jakarta, termasuk juga nanti peserta yang akan mengikuti kirap. Ini sudah berbaris, sudah menempati posisinya masing-masing untuk kemudian menunggu datangnya nanti Kepala Sekretariat Presiden atau Kaset Pres yang nantinya akan memimpin prosesi serah terima dari bendera pusaka dan juga teks proklamasi untuk kemudian dikirap menuju Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta Timur dan akan diterbangkan ke IKN di Kalimantan Timur. Nah ini kondisi terkini, Iqbal, di kawasan Silang Monas. Nah bisa Anda lihat di sana juga sudah pasukan berkuda yang nantinya juga akan ikut mengiringi kirap bendera pusaka dan juga teks proklamasi dari Monas menuju ke IKN ini juga sudah bersiap di sini untuk menunggu nanti prosesi dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Seperti yang diinformasikan sebelumnya oleh pihak Sekretariat Negara dan juga dari set pres begitu ya untuk kirap nanti akan mulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kurang lebih prosesi di sini tidak akan terlalu lama, Iqbal, hanya sekitar 10 menitan saja nanti akan ada laporan-laporan lalu kemudian ada penyerahan begitu ya bendera pusaka dan juga teks proklamasi dari Kaset Pres Heru Budi Hartono ke ADC Presiden dan nanti dilanjutkan dengan penyerahan dari ADC Presiden kepada Purna Paski Beraka yang nantinya akan membawa bendera pusaka dan juga teks proklamasi dalam kirap ke Bandara Halim Perdana Kusuma di Jakarta Timur. Memang yang bertugas kali ini adalah Purna Paski Beraka atau Paski Beraka tahun 2023 karena memang untuk Paski Beraka tahun 2024 ini masih belum dikukuhkan oleh Presiden karena pengukuhannya nanti akan digelar di IKN pada tanggal 13 Agustus 2024 sore nanti akan dikukuhkan oleh Presiden dan juga sekarang mereka masih bersiap gitu ya untuk bertugas nanti di tanggal 17 Agustus. Oleh karena itu kemudian untuk kirap kali ini dilakukan oleh Purna Paski Beraka atau Paski Beraka tahun 2023 dan di sepanjang rute nanti ada atraksi-atraksi menarik yang juga nanti akan kami informasikan kepada Anda. Dan selain itu pemirsa di sini juga rantis yang digunakan nantinya untuk atau kendaraan taktis yang nantinya akan digunakan untuk kirap juga sudah dipersiapkan karena nanti akan sangat menarik sekali atraksinya dari Mona sini akan dibawa ke Bandara Halim Perdana Kusuma dengan menggunakan rantis maung dan ini maung kita tahu merupakan produk dalam negeri buatan pindad itulah yang nanti pertunjukan menarik yang akan kita saksikan bersama. Nah bisa Anda lihat ini kondisi di sini semakin ramai dengan para peserta yang nantinya akan mengikuti kirap mulai berdatangan dua jam ya kurang lebih dua jam atau satu setengah jam menuju dimulainya kirap pada pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti. Dan seperti kita tahu untuk bendera pusaka dan juga teks proklamasi memang disimpan di ruang kemerdekaan yang ada di Cawan Monas yang bisa Anda saksikan. Nah ini penyimpanan di Monas ini sendiri sudah berdasarkan Undang-Undang No.24 tahun 2009 di mana di Pasal 5 dikatakan bahwa bendera pusaka sangsaka merah putih disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. Dan memang pada bulan-bulan kemerdekaan ini ada prosesi kirap. Kalau biasa prosesi kirap ini hanya dilakukan dari kawasan Cawan Monas ke Istana Merdeka yang jaraknya sangat dekat begitu ya. Tapi kalau tahun ini karena memang untuk perayaan hut ke 79 Republik Indonesia dilakukan di dua tempat sedangkan untuk upacara militernya akan dilakukan nanti di Ibu Kota Nusantara atau IKN maka kirap pada tahun ini lebih panjang begitu. Dan ini yang menjadi menarik begitu ya karena dilakukan di dua tempat dan kirapnya akan memakan waktu yang cukup panjang nanti dari Monas menuju ke IKN di Kalimantan Timur dengan berbagai atraksi yang akan hadir di sepanjang perjalanannya nanti. Iqbal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.